Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di kelas kimia Oke disini kita ada sebuah soal Dan di soalnya Oke kita disuruh Menentukan energi ikatan rata-rata CO Dalam CO2 Jadi kalau tidak kelihatan Itu CO ya CO Dalam CO2 Nah jadi Disini Oke Nah disini ada sebuah data Enthalpi reaksi Jadi karbon solid Ditambah O2 gas Menghasilkan CO2 Enthalpinya minus 93,5 Kemudian karbon solid Menghasilkan karbon gas Delta H nya 715 kilojoule Kemudian Oksigen menjadi 2 atom O Dapat hanya 249 kJ Nah bagaimana Cara kita untuk Menentukan Energi ikatan rata-rata CO dalam CO2 CO2 Struktur CO Kita lihat dulu Struktur CO2 Itu kalau misalkan kita gambar Seperti ini CO Nah berarti kan ada 2 2 ikatan CO Ya kan Nah kemudian Gimana nih Nah ada 3 cara Untuk menentukan Energi kayak gini Pertama Itu ada cara Energi Atomisasi Yang kedua Ada dengan cara Energi Disosiasi ikatan Kemudian yang ketiga Energi ikatan rata-rata Nah berarti Kita bisa Mencari Energi ikatan rata-rata Dengan Ketiga ini Nah Energi ikatan rata-rata Itu kan Energi yang dibutuhkan Untuk memutuskan Ikatan atom-atom Pada suatu senyawa Misalkan yang tadi CO2 itu berarti Ada 2 ikatan C dan O Nah Karena pada Morifon CO2 itu Terdapat 2 ikatan Sehingga Ini terdapat 2 ikatan ya Berarti Energi Atomisasinya Itu dibagi 2 Nanti Nah berarti kita pakai Cara energi Atomisasi Karena Cara pertama Kita uraikan dulu Energi atomisasi CO2 nya Jadi bisa pakai Cara yang mana aja Boleh Energi atomisasi nya itu Berarti Harus dalam Keadaan gas Jadi diatomkan nih CO2 gas Kemudian kita Bikin atomnya Karbon gas Ditambah 2 Oksigen gas Nah Bukan O2 ya Kalau itu reaksi Pembakaran nanti Nah Kalau Energi Disosiasi Ikatan Energi Disosiasi Ikatan Nah Nanti ada Reaksi CO2 gas Nah Ikatannya Terburai Berarti putus dulu Menjadi CO Ini ikatan 1 Kemudian CO Menjadi C Plus 2O Berarti ada 2 tahap disini Nah kita pakai tahap yang Ini aja Yang diatomisasi Nah Nah disini kan ada 3 data nih Ada Ada C Solid Ditambah O2 Menghasilkan CO2 Kemudian ada C solid Menghasilkan C gas Kemudian O2 Gas Menghasilkan 2O Gas Nah reaksi yang kita butuhkan Adalah CO2 Kan CO2 Di sebelah Kiri CO2 Adanya disini kan Ini gas ya CO2 Adanya disini Berarti nanti reaksi yang ini Dibalik Reaksi ini dibalik Kita tandain dulu disini Reaksinya dibalik Kemudian Karbon Gas Karbon Gasnya dimana Kalau ini dibalik Disini O2 Gas Oke O2 Gas Sebelah kanan Ini udah Sebelah kanan Berarti ini sudah Tetap Kemudian Karbonnya gas Sebelah kanan Berarti ini juga Tetap Oke berarti Hanya ada satu reaksi yang dibalik Yaitu reaksi yang pertama Coba Apakah benar reaksinya Kita tulis ulang Reaksinya berarti tadi CO2 Gas Menghasilkan C solid Plus O2 Gas Nah Deltanya Berarti Plus 393,5 Karena tadi Dibalikkan hasilnya Kilojoule Lihat hasil yang kedua Karbon solid Menjadi Karbon Dalam bentuk gas Deltanya Plus 715 Kilojoule Kemudian Kemudian O2 Gas Menjadi 2O Gas Nah Deltanya Plus 249 Kilojoule Oke Sekarang reaksinya kita jumlah 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 C nya kita coret C solid C solid C solid Kemudian O2 nya coret Berarti yang bersisa CO2 C dan 2O Berarti reaksinya Benar ya CO2 gas Menghasilkan Karbon dalam bentuk gas Plus 2O gas Nah Deltanya Tinggal kita jumlahkan Semuanya Ini kan plus semua Berarti Jadi Plus 1357,5 Kilojoule Oke Nah Tadi kan ada ketentuan nih Energi atomisasi Dibagi dua Gitu kan Jadi Rumusnya itu Energi Ikatan Rata-rata CO Adalah Rumusnya Energi Atomisasinya Dibagi dua Nah yang ini 1357,5 Bagi dua Berarti Plus 678,5 Kilojoule Berarti Untuk Satu Ikatan CO Itu 678,5 Nah ini juga 678,5 Oke Seperti itu Cara untuk menentukan Energi ikatan Rata-rata Menggunakan Energi Atomisasi Selamat menikmati